Selamat datang di Kabupaten Cilacap, merupakan wilayah di ujung barat daya Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.138,50 km persegi yang terdiri atas 24 kecamatan dan 284 desa atau kelurahan. Wilayah yang merupakan daerah pertanian serta pinggir pantai menjadikan wilayah ini cukup strategis dalam pengelolaan sumber daya. Bahkan terdapat pula alat atau pekerjaan proyek vital negara seperti Pertamina, PLTU, pabrik semen, juga bandara. BPS, menyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. BPS Jawa Tengah, together we are better. BPS Kabupaten Cilacap, bekerjakanlah cinta data. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, kantor yang bertanggung jawab terhadap penyediaan data makro di wilayah Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang biasa disebut dengan RB di wilayah BPS Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan secara konsisten. Perubahan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu buktinya. Peningkatan pelayanan publik berorientasi pada layanan yang lebih cepat, mudah, dan anti-korupsi bagi konsumen atau pengguna data. Perubahan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik diharapkan mampu. Mewujudkan visi BPS, yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Wujud pelayanan prima BPS Kabupaten Cilacap untuk semua kalangan tertuang dalam wadah zona integritas atau ZI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah. Kami bersama-sama dengan seluruh jajaran karyawan BPS Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada konsumen atau masyarakat pengguna data statistik, kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan proses pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kabupaten Cilacap untuk menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah bersih dan melayani atau yang sering kita dengar dengan istilah WBK-WBPN. Kami sangat berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan tetap dengan sikap yang profesional, integritas, serta amanah sebagaimana core value BPS demi mewujudkan pelaksanaan komitmen ASN yang berakhlak, yaitu berkomitmen untuk pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif untuk mewujudkan visi BPS yakni penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. BPS Kabupaten Cilacap siap menjadi satuan kerja WBK-WBPN. Pelaksanaan zona integritas di wilayah BPS Kabupaten Cilacap telah diwujudkan dengan dilakukannya perubahan dalam 6 area perubahan meliputi 1. Pilar Manajemen Perubahan Perubahan yang dilakukan pada area manajemen Perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas yang mempunyai komitmen bersama dengan penuh semangat untuk melakukan perubahan secara bersama oleh pimpinan yang akan dilaksanakan oleh seluruh ASN di BPS Kabupaten Cilacap. Menentukan change agent yang berperan sebagai role model dan motor penggerak perubahan di setiap bidang. Menyusun strategi atau rencana kerja zona integritas dan roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tercipta pemahaman dan kemauan setiap pegawai untuk bergerak bersama melakukan perubahan. Merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai melalui contoh dari pimpinan yang berperan sebagai role model bagi seluruh pegawai di lingkup kantor BPS Kabupaten Cilacap yang dapat ditunjukkan melalui presensi bulanan, partisipasi pimpinan dalam kegiatan kantor, pengumpulan LHKPN dan SPT tahunan yang tepat waktu, serta perilaku kerja yang bertujuan untuk mendorong seluruh pegawai melaksanakan penghematan energi di lingkungan kantor. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai seperti apel pagi, jumat saga atau sehat bergerak, jumanji atau jumat mengaji, jumat mumi, makan minum rame-rame, serta berbagi pengetahuan melalui kegiatan Spirit Monday secara berkala yang diikuti oleh seluruh pegawai baik langsung ataupun melalui Zoom meeting. Sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada publik, BPS Kabupaten Cilacap melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Cilacap tanggal 17 Juni 2020. 2. Pilar Penataan Tata Laksana Perubahan pada area penataan tata laksana mencakup kegiatan peningkatan kualitas data, pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan informasi pelayanan publik, seperti menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan penggunaan teknologi informasi e-office agar pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien. Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, baik teknis maupun non-teknis, BPS Kabupaten Cilacap telah mengacu pada SOP yang telah disusun secara baik dan sistematis sehingga proses kerja dapat berjalan dengan tepat, cepat, dan efisien, serta melakukan monitoring dan evaluasi SOP secara berkala. Melakukan penataan arsip sesuai dengan peraturan kearsipan. 3. Pilar Penataan Sistem Manajemen SDM Melakukan penyusunan peta jabatan sebagai dasar dalam melakukan mutasi internal sehingga dapat ditetapkan dengan jelas. Pendarapan Reward and Punishment diberikan kepada pegawai berdasarkan pengukuran kinerja pegawai yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan produktivitas kinerja. Setiap pegawai diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan, diklat, seminar, webinar, e-learning baik yang diadakan oleh internal BPS maupun pihak eksternal. BPS Kabupaten Cilacop melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam bekerja seperti penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pegawai atau SIMPEG untuk monitoring dan pemutakhiran sistem informasi pegawai secara berkala. Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual atau SAIBA serta dalam Pengelolaan Keuangan Mengikuti Aplikasi Sakti atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui KPPN Cilacop. Di masa pandemi COVID-19, BPS Kabupaten Cilacop menyusun metrik jadwal Work From Home dan Work From Office yang diunggah dimonitor di aplikasi SIMPEG online untuk memudahkan dalam memantau pelaksanaan pekerjaan selama WFH. 4. Pilar Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam rangka proses penguatan akuntabilitas kinerja, proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi capaian kinerja selalu melibatkan pimpinan sebagai role model melalui rapat evaluasi yang dilakukan secara tribulan. Untuk menjamin tercapai dengan target penyerapan anggaran dan kinerja organisasi, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dan berkala melalui aplikasi berbasis kinerja seperti E-Monef Smart dan Bapenas. Seluruh pegawai juga diwajibkan membuat capaian kinerja pegawai atau CKP sebagai bentuk penetapan atau pengukuran kinerja individu secara bulanan dengan menggunakan aplikasi monitoring kegiatan atau MONICA yang berbasis online dan dapat diakses secara berjenjang serta monitoring dan evaluasi pimpinan melalui aplikasi Evita. 5. Pilar Penguatan Pengawasan Sebagai wujud dari upaya untuk mencegah perilaku negatif dan penyalahgunaan pemenang dan bentuk komitmen bersama, seluruh pegawai BPS Kabupaten Cilacap telah menandatangani fakta integritas dan surat pernyataan benturan kepentingan. Penerapan aplikasi whistleblowing system sebagai bentuk penyampaian pengaduan tindak korupsi secara rutin telah disosialisasikan dan dievaluasi secara berkala. Penguatan pengawasan juga dilakukan dalam setiap tahap baik kegiatan lapangan maupun administrasi sebagai bentuk untuk menjamin kualitas secara berjenjang. Untuk memudahkan pengguna data dalam melakukan pengaduan, telah disediakan berbagai macam sarana pengaduan seperti website, WA, kotak saran, email, ataupun Google Form. Pelaksanaan apel pagi sebagai salah satu kegiatan untuk sosialisasi maupun penyamaan persepsi terkait kegiatan di BPS Kabupaten Cilacap. 6. Pilar penguatan kualitas pelayanan publik Dalam rangka mewujudkan penguatan kualitas pelayanan data dimulai melalui pembenahan, perbaikan, dan penambahan sarana pendukung lainnya di ruang pelayanan statistik terpadu agar menjadi lebih nyaman dan menarik serta tidak membosankan seperti tempat baca, pojok bermain, Wi-Fi gratis, serta penyediaan komputer yang dapat diakses secara gratis. Serta penambahan akses dan fasilitas untuk memudahkan pengunjung yang berkebutuhan khusus. Untuk memudahkan pengunjung dalam mendapatkan pelayanan telah dipasang standar pelayanan, alur pelayanan, jenis, dan biaya layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas pendapatan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik yang dituangkan dalam bentuk standing banner maupun poster dan juga melalui website, WA, dan media sosial. Penerapan 3S juga selalu dilakukan yaitu senyum, salam, dan sapa. Untuk kemudahan akses data dan menjamin ketersediaan data yang up to date baik pustaka cetak maupun digital permutahkiran data pada website terus dilakukan secara rutin dan berkala. Bahkan, website juga disetting untuk menampilkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Inovasi juga sudah dilakukan dengan meluncurkan aplikasi berbasis Android New One Stop Statistic untuk memudahkan pengguna data dalam mengakses layanan data yang bisa dilakukan secara online mudah dan cepat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap pelayanannya sangat ramah. Saya sangat senang mencari data di sini. Semuanya data, baik online maupun offline, semuanya tersedia. Pelayanannya pun sangat baik. Terima kasih, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. Dalam masa pandemi COVID-19, para pengunjung diarahkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama mendapatkan layanan dan berada di lingkungan BPS Kabupaten Cilacap. Penyerapan protokol kesehatan yang ketat juga dilakukan para pegawai BPS Kabupaten Cilacap yang sedang melaksanakan jadwal WFO. Pelaksanaan repi tes yang rutin dilakukan untuk menjaga para pegawai tetap terhindar dari COVID-19 serta mewajibkan kepada seluruh ASN dan PPNPN untuk melaksanakan vaksin. Saya mengucapkan selamat. Selamat kepada BPS Kabupaten Cilacap yang telah meluncurkan aplikasi OSS One Stop Statistik. Aplikasi ini bermanfaat dalam perencanaan pembangunan karena membuat informasi dan data yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Saya mendukung dan mengapresiasi BPS Kabupaten Cilacap yang aktif dalam pembinaan statistik sektoral. Selamat kepada BPS Kabupaten Cilacap yang telah meluncurkan aplikasi New OSS One Stop Statistik. Di dalamnya terdapat berbagai macam data yang kami sangat perlukan. Terima kasih dengan adanya BPS sehingga kita data-data yang kita butuhkan sebagai bahan untuk merencanakan pembangunan baik di RPJMD maupun yang lain-lainnya bisa kita akur semuanya lewat Dinas Komunikasi dan Informatika lewat Kabupaten yang bekerjasama dengan BPS. Kami juga berterima kasih karena selama ini kami sangat terbantu memenuhi kebutuhan data yang kami perlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap. Aksesnya mudah, praktis dan data-data yang tersedia cukup lengkap sehingga sangat diperlukan untuk kebutuhan perencanaan dan pengambilan keputusan kami. Semoga BPS Kabupaten Cilacap sukses menghasilkan data terkini, akurat, dan terus berikan pelayanan data terbaik untuk masyarakat. BPS Cilacap selalu bersinergi dengan kami dalam membantu kami, membantu peliputan kami untuk menyediakan dan menyajikan data-data. Memberikan penilaian yang sangat bagus terhadap pelayanan BPS Kabupaten Cilacap dalam hal pemberian informasi dan data kepada masyarakat. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi dan sinergi selama ini demi pengabdian kita bersama kepada nusa dan bangsa khususnya untuk Kabupaten Cilacap ini. Maturnun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.